Intro Adanya keluhan petani yang ada di kecematan Watasidenring, Kabupaten Sidraf terkait saluran irigasi yang butuh pengerukan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidraf, Sam Sumarlin, langsung bergerak dan meninjau lokasi tersebut bersama sejumlah petani yang berada di wilayah saluran irigasi tersebut. Usai meninjau lokasi saluran irigasi, Ketua DPD Partai Nasdem Sidraf, Sam Sumarlin, langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Rus Dimas Semapasesu, dan mendapatkan respon positif. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidraf, Sam Sumarlin, menyampaikan berkat dukungan Bapak Rus Dimase, mobil ekskavator langsung dikerahkan untuk melakukan pengaruhkan saluran irigasi yang mengaliri sawah beberapa desa di kecematan Watasidenring. Saluran irigasi ini sudah sekitar 8 tahun tidak pernah diperbaiki atau dilakukan pengaruhkan. Bersama para petani bekerjasama melakukan pengaruhkan saluran irigasi agar dapat mengairi sawah mereka. Bahkan secara sukarela mengumpulkan dana untuk pembelian solar agar mobil ekskavator yang dikerahkan RMS tersebut bisa beroperasi. Kegiatan kita pada siang hari ini adalah hari kedua di mana kita melakukan pengaruhkan saluran bangunan Belawa DB13 sampai daerah Mojong. Ini merupakan akses pengairan yang dimanfaatkan oleh petani beberapa desa di antara lain Desa Mojong, Kelurahan Lepangang, Desa Lepangang, Desa Ongkoh dan Kelurahan Malakke dan Macero dan lain sebagainya. Ini merupakan akses dua kabupaten yang menikmati saluran ini. Saluran ini sendiminnya sudah terlalu tinggi. Bayangkan dari saluran kurang lebih 7 sampai 8 meter tinggal setengah meter yang dilalui air. Maka dengan inisiatif kami sebagai wakil rakyat, kami kumpulkan beberapa kepala desa dan warga di dua kabupaten ini akhirnya bersepakat untuk melakukan suada ayah kita melalukan pengaruhkan. Dalam dunia melalui mediasi dan lobby kami, kami dikirimkan alat oleh Bapak Haji Rusdimasek untuk melakukan pengaruhkan ini dan kami biayai pembeli solar dan operatornya. Bayangkan Pak, saluran ini kita bisa berhitung, saya sudah telpon tadi Ines Pengairan, ini mampu mengairi sawak kurang lebih 3.700 hektare. Kita kali saja 6 ton Pak, maka potensi gabah yang kehilangan selama ini sudah kurang lebih 8 tahun, itu 2.220 ton. 2.220 ton dikali 7 juta sekarang 1 ton, itu kita kehilangan potensi pendapatan ke Bapak Haji Wajud dengan sirap 159 miliar dalam 1 kali panen Pak. Bayangkan 2 kali panen saja, lebih 300 miliar iuang kita. Makanya melalui kesempatan ketahang ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rusdimasek yang telah memfasilitasi. Dan sebagai wakil rakyat, Alhamdulillah, saya memang bukan dah pilih saya di sini, tapi sebagai wakil rakyat, dimanapun masyarakat membutuhkan saya, maka saya siap tampil untuk membantu masyarakat di sekitar situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pekerjaan kita pada siang hari ini menjadi amal jahirnya buat kita ke depannya. Amin.